selamat menikmati saya berada di lapangan Haji Solani Mesuji akan meliput jalannya pertandingan Open Turnamen GBF GBR FC 2020 2023 dalam rangka Hut Desa Gedung Boga ke 41 di Ruhayu untuk Desa Gedung Boga pada kesempatan saya hari ini menampilkan dua tim yang akan bertanding yaitu antara Tokomas Karunia Jaya FC berada dengan Naila Jaya kita saksikan kedua tim sudah berada di lapangan dari Tokomas Karunia Jaya yang dalam kesempatan ini sebagai owner adalah saudara Apri, KJ dan juga di manajeri oleh saudara Gali ada pelatih juga coach Ragil dan juga asisten coach ada head coach Handy dalam hal ini baik materi pemain yang diturunkan oleh tim manajer dari Tokomas Karunia Jaya FC adalah Andreas, ada Lukaku, Bayu, Muslim, Bisri, Hardi, Agung Rokok, Emon, Betet, Dimas, dan Kero dan juga di bagu cadangan ada Soleh, ada Koroh, Epri, dan Aang kita saksikan kedua kapten kesebelasan jersey hitam-hitam yang dikenakan oleh kawan-kawan dari Naila Jaya pada kesempatan pertandingan sore hari ini sangat kontras sekali ya mitra olahraga dengan jersey yang digunakan oleh kawan-kawan dari Tokomas Karunia Jaya FC ya kita saksikan kedua tim sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan di babak pertama juga wasit dan juga kedua hakim garis sudah bersiap-siap kita akan bersama pertandingan pada sore hari ini berjalan dengan baik dan juga bisa kita nikmati bersama sebagai sebuah hiburan ya juga tidak lepas kemungkinan bahwa ini adalah sebuah turnamen yang diikuti oleh usia umum ya sebab itu disitu juga ada prestasi yang mungkin nanti bisa menonjol bisa melahirkan talenta-talenta pemain ya yang bisa berkiprah di event-event yang bergensi di Lampung pada umumnya baik pertandingan di babak pertama akan segera kita mulai masih di lapangan Haji Solani Mesuji dalam rangka hut desa gedung boga yang ke-41 open turnamen GBR FC 2023 tim dari Tokomas Karunia Jaya FC berada di sebelah kanan ya sementara kawan-kawan dari Naila Jaya FC menggunakan jersey hitam-hitam berada di sebelah kiri kita saksikan tampak para pemain bersemangat sekali ya mitra olahraga untuk memulai pertandingan yang sangat penting ini ya bagaimanapun pertandingan yang harus dilakoni oleh kawan-kawan kedua tim ini ya bola pertama akan coba dimainkan pemain dari Naila Jaya FC nomor punggung 93 kita saksikan dari segi kontur lapangan sangat baik sekali ini ya lapangan di Haji Solani Mesuji ini baik pertandingan sudah dimulai bola kini berada di kubu kawan-kawan dari Naila Jaya masuk Naila Jaya mencoba langsung bermainkan bola di pertandingan sendiri ya kapten kesebelasan kali ini melebar ke sektor kiri angkat bola dikontrol dengan baik tadi oleh Emon kembali kali ini ada Hardy di sana duel terjadi pelanggaran sepertinya tadi ya mengangkat kaki terlalu tinggi ya sudah berbau tensi tinggi kita saksikan namun sekali lagi kita harapkan pertandingan ini berjalan nah ini dia sebuah sikap respect yang luar biasa ya ditunjukkan oleh rekan-rekan dari kedua tim ini yang kita harapkan semoga kualitas dari pertandingan yang akan terjaga ya mitra olahraga saksikan muslim berada di pertahanan belakang ya sebagai stopper sepertinya dipercayakan oleh tim manajer saudara Galih juga coach Ragil ya angkat bola langsung langsung eksekusi tadi bola mengarah ke gawang dari Naila Jaya tadi karunia Jaya masih mencoba menekan kapten kesebelasan nomor punggung 95 kali ini bermain build up kita saksikan ini sebuah kualitas yang ditunjukkan oleh kedua tim ya mereka selain prioritas ke goal juga menampilkan permainan terbaik ya permainan-permainan dari kaki ke kaki ini yang sangat kita harapkan menarik kita saksikan ya tidak orientasi pada sebuah kemenangan saja sekali lagi kita saksikan kali ini oh lepas bola tadi Hardy tadi ya back kiri dari karunia Jaya FC mencoba 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 tim hitam hitam langsung lagi-lagi Hardy masih cukup tangguh untuk ditembus ya kapten kesebelasan nomor punggung 8 tadi ada Agung kirim bola ke depan oh baik sekali akselerasi yang sangat kencang terkawal oleh empat pemain belakang sekaligus kita saksikan tadi ya angkat bola ya crossing tadi maksudnya disapu bersih tadi ya ini kita saksikan tampak ya permainan dari kedua tim ini sangat bagus ya mitra olahraga semua sudah berjalan kita saksikan semua lini atau semua posisi dipungsikan dengan baik terutama second line dari kedua tim ini nomor punggung 7 kali ini dari Naila Jaya FC masih kita saksikan kembali Hardy sering sekali sektor kanan menjadi tumpuan pertama atau dimulainya start untuk penyerangan ada nomor punggung 6 disana Bisri ke tengah yang dicari ada Emon Bisri kembali mundur ke belakang tenang sekali kapten kesebelasan kita saksikan Agung dapat dicuri tadi foto nomor punggung 11 serangan balik cepat kali ini ada nomor punggung 3 Naila Jaya pada nomor punggung 93 lagi lagi-lagi cukup tenang dan sangat berdisiplin pemain-pemain belakang dari Naila Jaya ini kali ini ada Bisri kembali ada nomor punggung ada nomor punggung 7 Naila Jaya kita saksikan ya lagi-lagi dominasi serangan masih dilakukan di pertahanan belakang dari Tokomas Karunia Jaya FC lemparan ke dalam kali ini Hardi lepas bola tadi masih Hardi terpantau sangat rapi ya kita saksikan permainan pola-pola skema permainan dari kedua tim angkat bola langsung ke depan yang di 7 nomor punggung 11 tadi kini kembali dikuasai oleh kawan-kawan dari Karunia Jaya FC ada muslim di sana masih muslim sebagai gelandang bertahan ya muslim melebar muslim iya kembali tekanan oh terjatuh di kotak terlarang tadi namun bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi mitra olahraga masih bersama kami di menu bola lampung hari ini kami berada di lapangan Haji Solani Mesuji untuk meliput jalannya pertandingan antara toko mas Karunia Jaya berada-ada dengan Naila Jaya kembali kali ini Naila Jaya bermain sangat sabar ya kedua tim ini dan nomor punggung 4 tadi Bayu iya kembali kita saksikan nomor punggung 11 kali ini wow masih ada betet di sana kapten kesebelasan tadi Bisri lagi-lagi Hardy Hardy bola sedikit keriting tadi ya menulitkan penjaga gawang ya masih cukup imbang ya mitra olahraga ball position kali ini yang terjadi di permainan di babak pertama ini dan juga kita saksikan antusiasme penonton satu persatu mulai memasuki lapangan Haji Solani ini yang saya lihat kontur dari lapangan ini sangat baik ya dengan begitu rata dan datar juga rumput juga walaupun dalam keadaan musim kemarau masih ada tampak-tampak hijau ya sepertinya terawat ini dan juga tribun sudah sebentar lagi selesai ya untuk menjadikan sebuah spot bermain sepak bola yang baik di Lampung ya kembali kita ke lapangan kali ini Naila Jaya dalam rangka Open Turnamen GBR FC 2023 Hut Desa Gedung Boga yang ke-41 kembali ke lapangan kali ini Naila Jaya melakukan tekanan kembali masih cukup bersabar ada nomor pengulian yang di intercept dengan baik tadi oleh Lukaku Lukaku kembali sayang sekali nomor pengulian 15 dari Naila Jaya kali ini Lukaku duel berhasil membentur wasit tadi dan dilakukan bola Fairfly ya masih sangat imbang belum ada satu tekanan-tekanan yang mengancam ya baik di tubuh tim dari Naila Jaya maupun dari Karunia Jaya FC kapten kesebelasan yang dipercayakan sebagai seorang liberu atau di pertahanan terakhir dari Naila Jaya angkat bola terlepas sekali ini wow gool satu kesempatan yang diperoleh nomor pengulian 93 tadi dari Naila Jaya yang mampu melewati seorang Hardy tadi ya tidak terkawal tadi ya sayang sekali Hardy dan menghasilkan gol pertama cepat sekali tadi tidak tertepis oleh penjaga gawang Andreas 1-0 kedudukan sementara mitra olahraga untuk Naila Jaya FC baik sekali tadi ya Hardy yang saya katakan tadi mampu berperan sangat baik teman kali ini sedikit lengah ya ya kita saksikan bola yang begitu kencang tadi ya tidak bisa di blok dengan baik oleh penjaga gawang ada 1-0 kedudukan sementara di babak pertama ini sebuah motivasi besar kita saksikan ya dan juga motivasi bagi kawan-kawan dari toko emas Karunia Jaya yang memiliki sama-sama karakter pembelian yang baik ya terutama di pertahanan belakang kita saksikan tim dari Karunia Jaya ini mampu sekali melakukan kolaborasi yang baik ya mengoptimalkan setiap lini sehingga mereka bermain dengan cantik ya tidak bola-bola dari kaki ke kaki ya yang kita saksikan dari menit awal tadi sampai dengan sekarang yang terjadi di pertandingan ini kita saksikan dari situasi tendangan sudut sepertinya Naila Jaya nomor nomor 6 ya Bisri akan mencoba melakukan tendangan sudut ini sudah menunggu rekan-rekannya di depan kotak final dari Naila Jaya langsung kali ini kembali kepada Bisri angkat bola Bisri heading disana terjadi ada nomor punggung 15 tadi Keiro tadi oh lagi-lagi masih membentur pemain belakang oh hanya melahirkan tendangan gawang saja ya pemain-pemain muda berprestasi dari Karunia Jaya FC dan juga dari Naila Jaya kita saksikan yang mencoba mewarnai persepak bolaan Lampung ya Kapten kesebelasan dari Naila Jaya kali ini masih ada Hardy lagi-lagi Hardy cukup tangguh ada Muslim disana angkat tadi maksud langsung ke arah Hardy tadi namun bola lebih dulu keluar lemparan ke dalam kali ini nomor punggung 93 tadi ya yang berhasil mencetak gol pertama ya kembali Karunia Jaya FC menguasai bola kali ini ada nomor punggung 14 Dimas masih Dimas langsung saja oh lepas bola hampir saja tadi sebuah kesempatan diproleh oleh Lukaku namun sekali lagi masih cukup cermat penjaga gawang dari Naila Jaya nomor punggung 15 kali ini berhadapan tadi dengan Dimas lagi-lagi dihalau dengan baik ya kali ini sebuah warning ya di pertahanan sebelah kiri ya harus tetap berhati-hati karena memang dari sinilah tadi lahir sebuah gol tadi ya Hardy kembali lakukan lemparan ke dalam ke tengah disana ada Muslim Agung mundur lagi ke belakang nomor punggung 12 Betet tadi yang dipercayakan sebagai Libiro masih sangat tangguh Betet angkat kali ini lepas dan bisa dipuasai dengan baik tadi Emon tadi ya mencoba pergerakan mengelabui penjaga gawang namun penjaga gawang sudah lebih dahulu mengetahui arah bola itu kemana ya sehingga gagal kembali Lukaku Lukaku dipercayakan iya hal ini dari neilajaya masih di blok tadi dengan baik silih berganti jual-beli serangan kita saksikan di kedua tim namun serangan balik yang coba dilakukan oleh kawan-kawan dari neilajaya cukup berbahaya ya ini sangat berhati-hati kawan-kawan dari karunia jaya pelanggaran atau bola keluar saja juga intensitas pelanggaran sangat minim sampai dengan menit ini dan kita saksikan juga wasit memimpin pertandingan dengan baik sekali masih dalam open turnamen GPR FC 2023 dalam rangka hut desa gedung boga yang ke-41 Tokomas karunia jaya berhadapan dengan neilajaya ya kita saksikan lagi-lagi penjaga gawang dari neilajaya yang memiliki postur sangat ideal sekali sebagai penjaga gawang juga dari karunia jaya Andreas pemain penjaga gawang yang tidak asing lagi yang malah melintang di persepak bolaan Lampung Bandar Lampung pada umumnya ya bersama Emon juga disana Soleh juga angkat bola angkat bola kali ini dihasil di blok tadi arah bola oleh Kero nomor punggung 15 tadi ya kombinasi yang sangat baik sekali ya di pertahanan belakang dari Tokomas karunia jaya ini walaupun beberapa kali memperoleh ancaman namun mereka masih bisa mengantisipasi bola mengalihkan arah bola ya ya kembali nomor punggung 7 dari neilajaya crossing bola yang dicari nomor punggung 3 tadi ada disana Dimas ya kita saksikan Emon kali ini Emon masih Emon Emon tadi terganjal lari Emon tadi bukan merupakan sebuah pelanggaran langsung mengarah bola ke depan ada betet disana kontrol sejenak Agung kembali kepada Agung Agung sebagai seorang central processing unit atau CPU dalam penyerangan di kubu dari tim Tokomas karunia jaya ini sangat bisa menguasai permainan playmaker yang sangat berpengaruh dalam sebuah tim tadi ada 2 muslim yang juga ditunjuk sebagai katen tim langsung arahkan bola ke depan lepas tadi masih ada pemain berambut pirang ini bekiri dari Nela Jaya pelanggaran oh ini sebuah peluang ya dari situasi bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan dari Tokomas karunia jaya untuk bisa mengejar ketertinggalan satu gol ya sudah ada muslim disana dan dua-dua pemain lainnya juga ada Dimas akan mencoba menyiasati bagaimana bisa langsung mengarah atau menghasilkan gol bahkan ya karena tujuan terakhir dari sebuah tendangan adalah menghasilkan gol kita saksikan siapa yang akan melakukan tendangan langsung ya karena memang tidak ada pemain depan yang berada di depan hanya dua pemain saja ya langsung kali ini ya tendangan menyusur tanah tadi dari muslim belum bisa mengarah ke mulut gawang masih masih satu kosong mitra olahraga semua di pertandingan hari ini hari Jumat tanggal 23 September 2023 di lapangan Haji Solani Mesuji ya sebuah pertandingan yang menarik ya menurut saya ini yang bertabur bintang bermaterikan pemain-pemain yang sangat berkualitas dari kedua tim ini terutama kita saksikan dari Toko Emas Karunia Jaya yang dalam hal ini saudara EP KJ sebagai owner dan juga manajer ada saudara Gali juga ada coach Ragil ya dibantu oleh asisten coach Hendi yang akan mencoba meramu kekuatan dari Toko Emas Karunia Jaya pada kesempatan sore hari ini terbukti kita saksikan ya komposisi-komposisi pemain-pemain yang dimainkan di sebelas pertama ini mampu menghasilkan sebuah permainan yang sangat kopak dan solid ya walaupun mereka sekarang ini tertinggal namun mereka tetap termotivasi untuk bisa mengejar ketertinggalan depisit 1 goal sampai dengan saat ini kembali kita selesai ke lapangan masih bersama kami menu bola lampung jangan biarkan menuatan pacrita mari abadikan momen sepak bola bersama kami dan jangan lupa juga kunjungi di instagram kami di menu bola lampung kembali ke lapangan kali ini bisri angkat bola ya lepas sensasi kan ketengah kali ini langsung wow nomor punggung 14 tadi dimas lagi-lagi mencoba sedikit membangun maju ke depan ya ada hardy kali ini angkat bola hardy ya seorang hardy ini yang tadi kita saksikan dari awal pertandingan yang merupakan back yang bisa diandalkan baik sekali tadi dalam melakukan intercept juga dilakukan blocking terhadap serangan alur serangan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Naila Jaya ada betet disana hardy kembali kaki kirinya melebar bola kali ini lepas nomor punggung 3 tadi lukaku sedikit tidak melihat tadi ya apa kemana arah bola tadi namun lagi-lagi sebuah tugas yang harus diselesaikan oleh para pemain belakang dari Naila Jaya tadi mengharuskan mereka untuk mengambil sebuah opsi ya namun mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap lukaku ini kita saksikan tendangan sudut kali ini akankah menjadi sebuah peluang bagi kawan-kawan sudah ada 6 pemain dari Tarunia Jaya berada di kotak final dari Naila Jaya heading tending goal goal kita saksikan tadi iya goal rupanya nomor punggung 5 muslim berhasil meneruskan heading ya dari Kero tadi iya tidak kembali bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Naila Jaya tadi ya goal tercipta muslim berhasil menyamakan kedudukan 1-1 kedudukan sementara ini dia yang saya katakan tadi ya permainan yang sangat berkualitas para nilai orang-orang semua dimana masing-masing pemain masing-masing individu mampu menampilkan skill individunya masing-masing ya ya ini ini yang sangat menarik yang kita saksikan ya kembali kita saksikan satu-satu kedudukan sementara seru sekali pertandingan pada kesempatan sore hari ini kembali Naila Jaya ada nomor punggung 93 pencetak goal pertama tadi ya di pertandingan sore hari ini melebar ya termotivasi sudah ya ada nomor punggung 10 kali ini ada Emon Emon kepada Bisri lagi-lagi kali ini intensitas serangan atau pressing-pressing terjadi di pertahanan belakang dari Naila Jaya ya ada nomor punggung 11 disana Apri tadi ya buang saja oleh Hardy permainan dari menit ke menit kita saksikan berjalan semakin dengan progres yang sangat baik ya kita harapkan bersama sampai terus nanti di akhir pertandingan dan kita bisa melihat nanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang pada kesempatan sore hari ini dengan open turnamen di sistem gugur seperti ini ya ya kembali kita saksikan dari Naila Jaya jelas sekali tadi ini ya situasi yang tidak diharapkan oleh tim manager dari atau coach Garagil ya sebagai peramu dari Korine Jaya ini dengan situasi seperti ini ya karena bola sangat jauh tadi dari kotak penalti dan ini juga bisa justru melahirkan sebuah peluang untuk menjadi goal dari Naila Jaya kita saksikan nomor punggung tujuh kali ini akan mencoba memberikan asis dari situasi bola mati langsung bisa di block tadi dengan baik kembali kapten kesebelasan dan juga sebagai libero ya ya Naila Jaya masih Naila Jaya wow goal kembali terjadi goal ini hal yang tidak terduga tadi ya sebuah situasi bola kencang tadi dan mengarah tepat ke sebelah kiri gawang dari Andreas tadi menghasilkan goal kedua atau goal keunggulan sementara bagi tim Naila Jaya kerjasamanya sangat rapi tadi ya ini dia permainan goal demi goal sudah tercipta 2-1 sementara mitra olahraga semua keunggulan bagi tim dari Naila Jaya FC jersey hitam-hitam ini kembali ke lapangan kali ini B3 dari Karunia Jaya FC masih ada waktu masih ada kesempatan bagi kawan-kawan dari Toko Emas Karunia Jaya FC untuk bisa kembali mengambil alih posisi sebagai pemenang dengan sementara walaupun tertinggal kita flaksif bisri langsung membentur kaki nomor punggung 3 tadi mempasan kaki kiri dari bisri kali ini melahirkan tendangan sudut di kedudukan 2-1 di babak pertama ini dalam Open Tournament GPR FC 2023 Hood Desa Gedung Boga yang ke-41 angkat bola bisri bisa dikendalikan dengan baik tadi oleh kawan-kawan dari sektor kiri kali ini melebar bola coba dikejar kali ini turun jauh sekali tadi pemain-pemain dari Karunia Jaya tadi mencoba membantu daerah serangan namun sekali lagi bukan pilihan utama untuk mereka ikut membantu menyerang namun sekali lagi kedisiplinan pemain-pemain belakang yang dibutuhkan dalam hal ini karena dari 2 goal yang tercipta tadi tercipta melalui serangan balik mitra olahraga kembali kita ke lapangan kali ini masih bersama kami di menu bola Lampung kali ini kami berkunjung agak jauh ya di ujung kota atau provinsi Lampung di kabupaten Mesuji ya untuk melihat juga ternyata disini banyak sekali talenta-talenta pemain-pemain yang bisa menjadi bibit-bibit persepak bolaan apa yang terjadi kita lihat kan ya ada sedikit salah paham tadi ya namun tetap mengedepankan sportivitas keselamatan ya terutama karena rivalitas terjadi hanya dalam 2 kali atau 2 kali babak 2 babak saja selebihnya kita semua adalah teman sama-sama sebagai atlet sepak bola yang diharapkan oleh masyarakat mampu menampilkan prestasinya ya kembali kita ke lapangan kali ini ada Emon disana Emon lagi-lagi terburu-buru tadi melepaskan final pass tadi iya kembali taktis sekali para pemain dari Nelajaya ini juga kawan-kawan dari Karunia Jaya mampu mengimbangi permainannya kapten tim juga liberu angkat bola arahkan langsung ke depan ke depan ke depan 11 tadi sirih berganti kita saksikan masih ada Dimas disana melebar Dimas kepada Bisri kali ini Bisri murni berada di sebelah kiri overlap kita saksikan Herdi tidak terlihat tadi oleh Bisri lebih dekat kepada Emon langsung wow inisiatif yang harusnya tadi bisa dilihat tadi ya Herdi sudah melakukan overlap dari sebelah kiri menyisir sektor kiri namun lebih cepat langsung bola mengarah ke depan 2-1 kedudukan sementara masih mitra olahraga penjaga gawang dari Naila Jaya angkat bola Bisri kali ini walpas Bisri bisa lagi dihalau oleh stopper ada Hardi di sana Dimas Muslim tadi Dimas kembali Emon tadi lepas bola oh apa yang terjadi kita saksikan terganjal tadi ya oh bukan pelanggaran tadi sedikit protes dilakukan oleh kawan-kawan dari toko Mas Karunia Jaya ya memang kita saksikan tadi ada sedikit ganjalan yang terjadi tadi dan tadi lebih dekat kepada Hakim Garis sebetulnya tadi untuk bisa menentukan itu sebuah pelanggaran atau tidak ya karena dalam hal ini wasit posisinya sendiri agak jauh dengan tepat kejadian perkara tadi ya ya mudah-mudahan tidak menjadikan tidak menyulut emosi dari kawan-kawan tetap bisa memainkan bola secara maksimal secara baik ya karena ini pertandingan memang sudah berjalan sangat baik sekali ya mudah-mudahan terjaga kualitas pertandingan ini iya kembali kita ke lapangan kali ini Naila Jaya masih 2-1 pendudukan sementara keunggulan bagi Naila Jaya ada nomor punggung 3 kali ini ke tengah bola nomor punggung 15 oh Emon tadi berusaha berbut bola kembali ada nomor punggung 3 ke tengah bola terskenario sangat rapi sekali alur serangan kali ini melebar bola kali ini ada nomor punggung 11 crossing langsung iya Dimas kali ini duel pelanggaran tadi dilakukan terhadap Dimas oleh nomor punggung 15 tadi Dimas memiliki peran yang juga sentral yang mitra Allah Raga dia sebagai penghubung antara sektor belakang dengan sektor depan atau lini depan kembali kita saksikan Emon yang dicari Emon masih Emon angkat bola penua tanpa cerita abadikan momen sepak bola bersama kami kembali kita saksikan ada Lukaku maksudnya tadi iya inisiatif yang coba dilakukan kita saksikan tiga pemain peran belakang yang diturunkan atau masuk dalam formasi dari tim Karunia Jaya ini sangat efektif sekali namun sekali lagi seorang gelandang bertahan dalam hal ini yang bisa ditekankan untuk bisa memutus alur serangan ini mungkin yang diinginkan oleh pelatih Ragil karena bagaimanapun peran seorang gelandang bertahan ini sangat vital untuk bisa sebelum bola sampai ke kotak benar-benar harus berada dalam penguasaannya terlebih dahulu ya kembali kita saksikan Andreas kali ini berhasil memutip bola dengan baik menjaga gawai yang sudah tidak asing lagi yang berkiprah di persopak bolaan Lampung kembali kita saksikan kali ini ada Lukaku apa yang terjadi iya kembali terjadi pelanggaran ini sangat dekat sekali mitra olahraga kartu kuning dikeluarkan kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit dalam pertandingan ini ada 6 pagar hidup yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Naila Jaya untuk mengantisipasi bola yang akan mengarah ke gawangnya kali ini ada disana ada Emon ada juga Lukaku bahkan Betet sendiri harus naik ya pertandingan karena berjalan semakin seru ya dari menit ke menit kali ini bisri sepertinya akan melakukan tendangan langsung kita saksikan iya kaki kirinya wow kencang namun belum tepat sesaran masih 21 kedudukan sementara mitra olahraga dari lapangan haji solani mesuji dalam rangka open turnamen GPR FC memperingati hut desa gedung boga yang ke 41 dirgahayu untuk desa gedung boga semoga semakin maju dan juga menjadi desa yang baik di provinsi Lampung kita saksikan memiliki fasilitas olahraga yang sangat baik seperti ini yang merupakan sebuah pencapaian yang baik dari pemerintahan di desa gedung boga mesuji ini kembali ke lapangan kali ini mitra olahraga masih toko emas karunia jaya FC sementara masih tertinggal 21 dari lawannya naila jaya FC iya kali ini betul-betul bertabur bintang kita saksikan kualitas permainan yang terjadi sampai saat ini masih sangat terjaga bintang-bintang bertaburan disini dimas kali ini kembali ke telapan kali ini alur serangan kembali terskema terhalang langkah kaki dari seorang emon tadi kita saksikan pertandingan babak pertama usai sudah mitra olahraga dengan kedudukan sementara keunggulan bagi naila jaya 21 kita akan menangiskan pertandingan di babak kedua dan akan kembali untuk anda setelah yang satu ini ya baik masih bersama kami menu bola lampung kali ini babak kedua akan segera kita saksikan para mitra olahraga dimanapun anda berada masih di dari lapangan Haji Solani Mesuci Open Turnamen GBR FC 2023 dalam rangkah Hut Desa Gedung Boga yang ke-41 Toko Mas Karunia Jaya FC berhadapan dengan naila jaya FC dalam kedudukan sementara 2-1 keunggulan bagi naila jaya FC dimana tadi goal terjadi 3 goal terjadi di babak pertama tadi ya dan pertandingan di babak pertama tadi berjalan sangat seru dan menarik sekali kita saksikan babak kedua akan menjadi babak penentuan bagi kedua tim apakah naila jaya akan bertahan dengan skor yang dia miliki atau bahkan Toko Mas Karunia Jaya akan menyusul dengan goal-goal yang akan direncanakan dan akan coba ciptakan pada babak kedua nah pertandingan babak kedua antara Toko Mas Karunia Jaya berada dengan naila jaya selamat menyaksikan ya kedua tim sudah memulai tadi ada Lukaku tadi masih dengan formasi lama ya Bayu kali ini masih Bayu angkat bola Bayu lemah tadi bola maksudnya mengarah pada Lukaku kembali Hardy masih dengan formasi lama ya belum ada pergantian pemain sepertinya dari kubu kedua tim kali ini ada muslim di sana kepada Hardy yang dicari angkat Hardy kita kesempatan di awal-awal babak pertama ini tim Toko Mas Karunia Jaya langsung mengambil inisiatif ya untuk langsung menyerang menekan dengan ketertinggalan satu goal ini akan memotivasi mereka sementara kawan-kawan dari Naila Jaya dengan keunggulan satu ini mencoba mempertahankan ya strategi yang terjadi sering terjadi dalam yang sering terjadi seperti ini dalam mengandalkan tendang atau serangan balik ya ya kita saksikan Bisri akan melakukan tendangan dari situasi bola mati heading bola sayang kita saksikan Dimas tadi masih bisa mengendalikan bola dengan baik ya pertahanan belakang dari Naila Jaya kita saksikan angkat bola menjaga gawang berpostur tubuh ideal sekali dan sangat tinggi ini ya petet kali ini kembali kawan-kawan dari Naila Jaya masih dalam pengawalan ketat ya ada bayu juga di sana masih bayu pendek kepada Bisri gelandang yang sangat cerdik sekali ini mampu berperan sebagai seorang penjelajah ya Bisri ini sepertinya senior ya Bisri ini ya kembali kita saksikan ada ludbayu di sana dimas atau lukaku sayang sekali tadi Bisri sudah berada di sebelah kiri kali ini ada muslim juga hardy bahu membahu mencoba mengejar ketertifikat satu gol ini oh Bisri tadi bisa di intercept dengan baik ya ada bayu angkat bayu mundur ke belakang tadi dengan heading hardy lagi-lagi langsung saja dimas sedikit tertekan tadi ya dan ada sedikit kepanikan di pertahanan belakang dari nail aja ya memang ini wajar para mitra larga ya karena menit-menit awal di babak pertama ini mereka betul-betul memperoleh pressing-pressing keras ya pemain-pemain dari toko emas karunnya jaya tidak memberikan nafas kepada para pemain belakang dari nail aja ini karena dengan ketertinggalan satu gol ini ya sangat memungkinkan mereka untuk bisa membalas kembali ya karena ini sebuah usaha ya mereka bisa bermain lebih disiplin lagi bisa bermain lebih baik lebih sabar yang jelas ya karena ini harus dilakukan agar tidak sering kehilangan bola kembali kita saksikan kali ini masih dari kawan-kawan toko emas karunnya jaya ball position kini dikuasai 70-30 ya oleh kawan-kawan dari karunnya jaya FC emon kali ini lepas bola emon tadi dimas sekarang agak sedikit naik ke depannya menggantikan posisi emon yang sedikit mundur ke belakang sebagai second striker ada bayu disana bisri angkat bisri wow diblok dengan baik tadi ya lepas ketersilikan bola namun lebih dekat kepada penjaga gawang Andreas tadi angkat bola Hardy bola-bola dari Hardy ini kita saksikan sangat tenang sekali ya mitra olahraga ini sangat bisa membantu kawan-kawan dari sektor tengah ya ya pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh Hardy terlepas setelah bola tadi terhadap nomor punggung 3 sudah satu kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini ya karena memang ini pertandingan sangat sangat menarik ya untuk kita saksikan ya saya ucapkan juga selamat hari jadi dirgahayu untuk desa gedung boga raja yang ke 41 ya sebuah usia desa yang memang sudah sangat dewasa ya dan mudah-mudahan dengan kebenaran yang kita saksikan disini ya kemajuan yang sangat luar biasa di desa gedung boga raja ini dan juga seiring prestasi dari olahraga sepak bola juga mudah-mudahan terus berkembang disini ya kembali ke lapangan kali ini langsung mengarah ke daerah pertahanan belakang dari karunia jaya FC tadi ketengah kali ini ada nomor punggung 3 duel dengan Hardy handsball tadi ternyata ya Hardy akan coba melakukan tendangan bola mati jauh sekali ya masih kedudukan 2-1 sementara unggul kawan-kawan dari Naila Jaya FC betet tenang sekali pemain senior ini ada disana Bayu kero tadi iya muslim tadi wow dimas tekanan kembali terjadi di pertahanan belakang dari Naila Jaya ya juga untuk masyarakat penonton juga sangat tertip sekali kita saksikan dengan pembatas yang diberikan di pinggir lapangan ini sangat bisa memudahkan mereka menikmati pertandingan kembali kita setian Bisri lagi-lagi melakukan tendangan bola dari tendangan sudut corner kick tadi kembali kepada Bisri sepertinya kembali Bisri iya kecakapan penjaga gawang dari seorang Naila Jaya dari Naila Jaya FC ini kembali teruji beberapa kali tadi memperoleh tekanan-tekanan atau bola-bola langsung yang mengarah ke mulut gawang yang masih bisa dikendalikan dengan baik mitra olahraga iya angkat bola mundur ke belakang di tengah ada Agung iya saksikan langsung saja dominasi yang coba di perlihatkan oleh Agung Bisri untuk bisa memaksimalkan second line mereka kita saksikan di tempat kedua ini juga sudah sangat maksimal namun sekali lagi tinggal bagaimana kita menempatkan posisi bola terakhir untuk bisa memberikan upan kepada pemain depan dan menyesuaikan jadi sebuah go kali ini heading yang sangat cantik sekali tadi kembali masih 21 kedudukan sementara Naila Jaya unggul atas toko emas Karunia Jaya FC masih dalam rangkaian Open Tournament GPR FC 2023 dalam rangka Hut Desa Gedung Bogar Raja yang ke-41 iya kembali nomor punggung 7 dari Naila Jaya ada nomor punggung 11 kita saksikan iya buang saja tadi bola sebagai opsi terakhir ya untuk menyelamatkan pertahanan belakangnya yang kali ini mencoba inisiatif dilakukan oleh kawan-kawan dari Naila Jaya pelanggaran jelas sekali 2 lawan 1 tadi kapten kesebelasan Agung mampu memimpin rekan-rekannya untuk bisa bermain baik taktis ya juga untuk owner dari Toko Emas Karunia Jaya dalam hal ini saudara Epri KJ memiliki materi-materi pemain yang sangat berkualitas ini angkat bola gagal tadi kita saksikan ada Dimas disana masih Dimas mundur ke belakang yang dicari Lukaku tadi juga Emon dibuang saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 5 dari Naila Jaya bisa kita bayangkan apabila lapangan ini berada dalam posisi musim hujan mitra olahraga akan menjadi sebuah spot atau lapangan yang sangat menarik sangat cantik sekali kondisi kontur tanah yang begitu datar yang betul-betul disetting dibuat untuk menjadi sebuah spot olahraga sebab bola yang sangat baik juga sarana tribun yang sebentar lagi mungkin akan selesai dalam tahap pembangunannya kembali kita ke lapangan kali ini mitra olahraga masih 2-1 kedudukan sementara bagi keunggulan Naila Jaya FC atas tim Toko Emas Karunia Jaya namun lagi-lagi Karunia Jaya terus menekan terus berusaha bagaimana untuk bisa menyamakan bahkan comeback semua bisa terjadi dalam sebab bola kita saksikan 6 pemain membuat pagar hidup disana untuk melindungi gawang ya langsung di Sri tadi masih cukup terjaga kita saksikan Naila Jaya kalau kita lihat dari kemistri yang terbangun dari kedua tim ini mereka sering sekali bertemu dalam satu lapangan atau bahkan sering berlatih bersama bisa kita saksikan dari cara mereka mengetahui bola-bola seperti apa antar pribadi pemain kita saksikan masih berjalan pertandingan Bisri kali ini angkat bola Bisri yang dicari Dimas sepertinya ke belakang Dips maksudnya tadi nomor punggung 12 tadi ya oh punggung 2 soalnya sepertinya bola keluar saja tendangan gawang saja mitra olahraga masih bersama kami menu bola lampung abadikan seluruh momen kegiatan sepak bola bersama kami baik separit partner turnamen atau internal game kami akan mencoba meliput menyajikan sesuatu yang baik dalam liputan sepak bola dan juga kunjungi instagram kami di menu bola lampung ya masih kita saksikan bola masih berkutat di tengah mencoba kali ini sebuah skema penyerangan dilakukan oleh kawan-kawan dari Naila Jaya ada nomor punggung 2 disana Bisri lagi-lagi mencoba meredam wow ya tepat sekali tadi ya final pass yang dilakukan oleh kawan-kawan pemain depan dari Naila Jaya ini karena memang sudah terkurung sudah dipantau oleh 65 pemain belakang dari Karunia Jaya tadi melakukan tenangan langsung ya opsi yang sangat baik namun masih gagal kembali kali ini Dimas ya Dimas Masih Bisri Wall Pass Bisri Emon yang dicari atau Buslim Lukaku seperti yang tadi ya ya lepas kita saksikan ada Emon disana oh terjatuh kembali Emon apa yang terjadi juga bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi ya sangat cepat sekali tadi langkah arah bola tadi ya sehingga sulit dikendalikan oleh Emon tadi karena memang terganggu juga oleh Libero dari Nela Jaya ini yang memang berperan sangat-sangat baik ya sangat lugas sekali dalam menghalau bola karena sebagai salah satu karakter dari pemain belakang adalah lugas ya mitra olahraga ya tidak bisa bermain-main di pertahanan belakang karena sangat berakibat fatal ya ya sebuah tindakan respect tadi dilakukan ya tetap dengan senyum sekali lagi permainan harus terjaga dengan penuh sportivitas apapun yang terjadi menjaga keselamatan lawan dan juga keselamatan diri sendiri kali ini nomor 28 ada Agung kapten kesebelasan ya langsung wow kero tadi mencoba meneruskan upang berasal dari Agung tadi lemparan ke dalam bisri segala posisi kita saksikan berada dimana bola disitu pun ada bisri langsung wow keras kali tadi tenangan dari Dimas ya sedikit protes kita saksikan penjaga gawang dari Nela Jaya ini terhadap rekan-rekannya kenapa kok dibiarkan begitu saja pemain dari lawan bisa mengarahkan bola kepada gawangnya ini yang diharapkan lebih bisa maksimal lagi pemain-main belakang dari Nela Jaya yang diharapkan penjaga gawang yang tadi kembali ke lapangan kali ini mitra olahraga masih 2-1 kedudukan sementara mampukah kawan-kawan dari karunia Jaya ini mengembalikan keadaan atau menyamakan sementara dan nanti apabila terjadi draw mungkin akan diadakan tenangan penalti sesuai dengan regulasi yang berjalan namun masih sementara ini keunggulan berada di kubu kawan-kawan dari Nela Jaya 21 kedudukan sementara masih ya kembali Nela Jaya ini juga peran nomor 07 ini sangat sentral sekali ya dari Nela Jaya FC namun juga Emon juga Lukaku dan tak lupa juga Bisri mampu mengimbangi dan menampilkan karakter pemainan sendiri ya karena ini kita sasingan tadi Bisri mampu berada di sebuah pejuru oh Emon sebenarnya terjadi bergantung main ya di tubuh Nela Jaya tadi ya kali ini Soleh masuk menggantikan Emon ya yang coba dimasukkan oleh Coach Ragil untuk bisa kembali menampilkan darah baru ya karena bagaimanapun mereka butuh kemenangan atau butuh sementara Gul penyeimbang ya sementara mereka tertinggal tadi dan diharapkan dengan lahirnya hadirnya Soleh ini mampu memberikan dobrakan dobrakan baru gagal tadi dimas ya ini yang saya catat adalah peran seorang dimas ini ya mitra olahraga bisa saya katakan perannya sangat efektif sekali ya bukan sebagai seorang striker namun lagi-lagi mampu memberikan ancaman-ancaman yang berarti di pertahanan belakang dari lawan bisri kali ini ya bisa di block dengan baik tadi bola namun sudah dinyatakan sudah keluar terlebih dahulu tadi ya ya apa yang terjadi ya terus pertandingan dilanjutkan ya bola sudah dinyatakan keluar terlebih dahulu di atas udara tadi ya dilihat oleh AW2 lagi-lagi tendangan gawang saja penjaga gawang dari Naila Jaya kali ini duel terjadi Hardy kembali ada Bisri lagi-lagi Bisri penguasaan bola yang sangat intens sekali dari Bisri ini ya kali ini selesai kan permainan sudah mulai sedikit berubah ya polanya langsung mengarah ke depan ya karena memang durasi waktu yang diberikan terutama dari kawan-kawan Karuna Jaya untuk segera mengimbangi permainan atau gol yang sementara ini mereka defisit ya terjadi duel tadi sepertinya atau benturan yang terjadi kita harapkan bersama nomor punggung tiga tadi dari Naila Jaya berbenturan tadi dengan soleh seperti tadi ya pemain yang baru saja menggantikan posisi dari Emon tadi kita harapkan bersama masih bisa melanjutkan pertandingan dia karena memang sangat vital yang kita saksikan tadi peran dari nomor punggung tiga ini dari Naila Jaya sekali lagi kita saksikan 21 kedudukan sementara di pertandingan babak kedua ini dalam rangka Open Turnamen GPR FC 2023 di hari ini hari Jumat tanggal 22 September 2023 di lapangan Haji Solami Masuji kembali ke lapangan mulai merapat para penonton para pecinta sepak bola ya ya kembali kita saksikan nomor punggung 93 ya bisa dihalau tadi bola oleh Bisri atau oleh Muslim tadi masih kita saksikan cukup sabar ya kawan-kawan dari Karunia Jaya ini kali ini serangan balik cepat ada nomor punggung 7 tadi melebar nomor punggung 11 kita saksikan dari sektor tidak terkawal bayu terlambat tadi angkat bola langsung Andreas berhasil memblok bola kapten kesebelasan kali ini ada Agung di sana Agung langsung umpan diagonal mengarah kepada Lukaku atau Soleh ya lebih tepat dan lebih dekat ke pantauan dari penjaga gawang dari Naila Jaya ini masih 2-1 mitra olahragang pertandingan masih sangat terjaga ya kualitas permainan sangat menarik sekali ya kembali serangan balik ke terseragaan Naila Jaya kali ini nomor punggung 11 mundur ke belakang nomor punggung 7 yoo sayang sekali lagi-lagi salah pengertian dari muslim di sana oh Soleh jelas sekali kaku kuning harus diberikan ya nomor punggung 12 tadi iya jelas sekali mengambil kaki seorang Soleh tadi dari belakang tadi sangat bahaya mitra olahraga ya lagi-lagi penuh sportifitas tadi dan bola mati kembali diperoleh melalui kaki Bisri kali ini ya Bisri angkat bola langsung mengarah ke daerah pertahanan belakang dari Naila Jaya ada Hardy apa yang terjadi kita saksikan sebuah pelanggaran seperti tadi handsball ya tipis sekali tadi di hampir-hampir mendekati kotak terlarang ya ada Kero di sana nomor punggung 15 ini peluang peluang terbuka ya ini sangat bisa memungkinkan jadi goal ya apabila bisa mengkondisikan dengan baik ya karena juga kita saksikan posisi atau penjaga gawang ini sangat-sangat bisa pintar mengambil radar arah bola ya dengan postur tubuh yang sangat tinggi ini kita saksikan Kero Kero kali ini akan mencoba melakukan tenangan bola mati yang biasanya diambil oleh Bisri namun kali ini nomor punggung 15 Kero akan melakukan tenangan langsung ya ya Galum berhasil menyematkan bola atau menempatkan bola di antara para pemain depan yang sudah menunggu Dimas Lukaku juga soleh di sana ya pertandingan yang betul-betul menguras tenaga stamina fisik dan juga pikiran ya karena bagaimanapun mereka harus menampilkan permainan terbaiknya ya sekali lagi inilah sebuah persembahan yang sangat baik ya dalam Open Turnamen GBR FC 2023 ini permainan yang menarik ya mudah-mudahan ini juga akan terjadi nanti di pertandingan pertandingan selanjutnya karena ini sesuatu yang kita harapkan sekali ya juga penonton para pecinta bola mania juga mengharapkan ini menjadi tontonan yang menarik dan menghibur bagi kita semua kita saksikan tendangan gawang kali ini lakukan sudah angkat bolanya ada di sana betet lepas kali ini bisri masih bisri dengan gaya yang sangat lincah ini ya beberapa kali memberikan asis-asis yang berarti dan memberikan ancaman-ancaman setiap peluang atau bola-bola yang sangat memanjakan pemain-pemain depan ya seorang bisri ini oke roh di sana bola sudah keluar terlebih dahulu lemparan ke dalam Hardy kali ini Hardy sudah cukup bisa berhati-hati ya dari pengalaman gol yang tercipta di gol pertama tadi ini lebih berdisiplin lagi angkat bolanya Hardy ngarahkan kepada Soleh ya melebar bola kali ini ada bisri bisri angkat bola bisri di heading kembali pelanggaran jelas tadi 2-1 masih kedudukan sementara mitra olahraga di pertandingan babak kedua ini masih berjalan kembali Naila masih mencoba beberapa kali namun lagi-lagi kedisiplinan pemain-pemain belakang dari Toko Emas Karunia Jaya ini masih bisa diandalkan ya ada betet disana sebagai jenderal lapangan atau pertahanan belakang dari Karunia Jaya FC ya masih kita saksikan bisri lagi-lagi memiliki peran yang sangat sentral ya sekali lagi bisri angkat bola bisri yo oh sayang sekali tadi heading yang begitu sangat matang dan terukur tadi ya dari Kero nomor punggung 15 ini namun sayang sekali beberapa pemain yang saksikan sudah tampak kram ya mengalami penurunan stamina ya karena memang pertandingan ini berjalan sangat seru dan betul-betul membutuhkan stamina yang prima ya karena memang tercipta dengan sendirinya ya lahir dari personil-personil atau pribadi-pribadi pemain yang memiliki skill individu di atas rata-rata kali ini tampil dalam sebuah pertandingan 22 pemain kita saksikan masih cukup terjaga stamina kawan-kawan ini terutama dari Karunia Jaya tadi iya maksudnya praktis sekali ya dengan keunggulan 2-1 ini mereka bisa memainkan tempo permainan ya sebetulnya kawan-kawan dari Karunia dari Naila Jaya ini namun sekali lagi hal-hal yang juga bisa memungkinkan untuk menambah gol juga mereka coba ciptakan ya kita saksikan masih oh pelanggaran tadi terjadi ya nomor punggung 3 tadi dari Naila Jaya terlanggar tadi oleh Bayu tadi ya kali ini tendangan bebas oh pendek saja arahkan kepada nomor punggung 7 kembali Bayu berhasil meredam satu rekayasa serangan tadi ya lemparan ke dalam kali ini ya masih langsung bisa dihempaskan bola ke depan mengarah lagi ke pertahanan belakang soleh yang dicari sepertinya ya pergantian yang dilakukan oleh tim manajer dalam hal ikut Seragil menggantikan Emon tadi dengan Seragil juga menjadi sebuah catatan sendiri ya lemparan ke dalam kali ini Bayu kembali angkat bola langsung ke depan Bayu ya Dimas di sana oh soleh terjatuh tadi ya namun bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi ya hanya menghasilkan tendangan sudut saja sudah menunggu di sana ada Dimas juga kita saksikan kapten tim Agung maju untuk juga berperan serta dalam menciptakan gol penyama sepertinya ini ya langsung kali ini oh sayang sekali kembali memperoleh kesempatan dari tendangan sudut Bistri kembali akan mencoba mengambil bola dari situasi bola mati di tendangan sudut kali ini juga betet ya sebagai libero maju ke depan untuk men-support rekan-rekannya ya oh sayang sekali tadi muslim belum bisa tepat sasaran mengarahkan bola ke mulut gawang dari nailajaya angkat angkat pulau nomor punggung 7 arahkan nomor punggung 3 kali ini lagi-lagi bayu harus sangat berdisiplin mengawal pertahanan belakangnya di sektor kanan oh pelanggaran keras tadi kartu kuning ini sepertinya kartu kuning yang ketiga dikeluarkan oleh wasit jelas sekali tadi sangat keras tadi pelanggaran kali ini kembali dari nailajaya pendek saja playstring bola tadi nomor 3 yang dicari bayu berhasil kembali meredam 1 reka saserangan tadi angkat bola bayu jauh kalau ada hardy disana masih hardy angkat bola kali ini ada muslim crossing dari muslim tadi berhasil digagalkan dan pertahanan belakang agung kali ini masih agung kapten tim mengarah kepada soleh tadi namun sangat tepat dan sangat cakep sekali penjaga gawang dari nailajaya ini menguasai bola tadi ya kesempatan masih diberikan beberapa menit untuk menyamakan kedudukan ya kawan-kawan dari karunia jaya FC ini kembali hardy kali ini masih hardy ada agung disana angkat bola agung langsung mengarah ke daerah daerah pertahanan belakang di masa yang dicari sepertinya bisa di mentahkan tadi oleh kapten kesebelasan dari nailajaya sebagai seorang liberu tadi ya betet kita saksikan liberu to liberu seperti bola ini ya angkat bola langsung saja mengarah ke daerah pertahanan belakang lawan melebar kali ini dari nailajaya cepat sekali sebuah penetrasi yang sangat ketat tadi oh langsung ya nomor punggung tiga tadi belum bisa mengkonversikan menjadi sebuah goal tadi umpan yang sangat baik tadi namun bola begitu cepat dan deras ya metral olahraga angkat bola bisri heading tadi terjadi kali ini kembali heading dimas atau lukaku ya kembali lagi-lagi seorang bisri mampu menjadi supporter atau menjadi support bola selalu berada di posisi bola berada dimana bola berada ya bisri ini gelandang yang sangat elegen sekali dan sangat penjelajah dengan fisiknya juga sangat terjaga ya kembali kita saksikan nailajaya kali ini angkat bola ke tengah ada nomor pungg 7 berhadapan dengan libero betet tadi baik sekali bisri bisri ada kapten agung bisri kembali penguasaan bola yang sangat intens sekali kali ini dimas langsung yo wow go sole 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 berhasil menyematkan gol penyama kedudukan dua-dua sebuah jawaban yang diberikan oleh sole ya terhadap pergantian yang dilakukan oleh tim manager atau pelatih ragil tadi dari tim karunia jaya tadi berhasil menjawab kita saksikan tadi dengan sangat cepat tadi berhasil memberikan gol penyama bagi timnya dua-dua kedudukan sementara di menit-menit akhir ya mitra warga semua ya luar biasa seorang soleh ini mampu menjawab apa yang menjadi sebuah tantangan baginya untuk bisa menjadi penentu berpengaruh dalam sebuah tim ya dua-dua sementara seru sekali pertandingan ini berjalan dengan skor yang terjadi kita saksikan ini apa mampukah tim dari Naila Jaya atau kawan-kawan dari Karunia Jaya yang akan berhasil menangkan pertandingan di kesempatan sore hari ini ya ya soleh soleh berhasil memberikan gol penyeimbang atau gol penyama tadi ya dua-dua iya gol soleh tadi berhasil menjadi gol terakhir di waktu normal ini ya mitra warga dan harus diadakan adu penalti untuk menentukan siapa pemenang di pertandingan pada kesempatan sore hari ini ya baik pertandingan harus diselesaikan dengan adu penalti ya mitra warga semua diselesaikan penandang pertama dari Toko Mas Karunia Jaya dalam kedudukan masih dua-dua ya kesaksikan iya apa yang terjadi langsung gol nomor punggung lima tadi muslim berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik ya sebagai penandang pertama ya iya kembali nomor punggung tujuh akan mencoba menjadi penandang pertama dari tim Naila Jaya akan mencoba menaklukkan Andres kesaksikan yo kaki kiri tadi berhasil gol satu satu kedudukan atau tiga-tiga secara keseluruhan kali ini kembali dari Naila Jaya nomor punggung empat kali ini pemain dari Koronia Jaya Bayu akan mencoba melaksanakan tugasnya mengekskusi tendangan bola penalti tendangan penalti ini penjaga gawang Alexander Ibayu wow tepat sekali gol 2-1 kedudukan sementara penandang kedua dari Koronia Jaya berhasil menelesaikan tugasnya secara baik kali ini penandang kedua dari Naila Jaya nomor punggung 93 tadi ya yang pencetak gol pertama dari Naila Jaya ini penjaga gawang Andres bersiap-siap iyo berhasil ditepit tadi gagal gagal hahaha gagal tadi sayang sekali mitra olahraga 21 masih kedudukan tendangan yang ketiga sepertinya dilakukan nomor punggung 3 sepertinya Lukaku akan melakukan tendangan penalti yang ketiga untuk langsung go gagal sayang sekali bisa ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Naila Jaya penandang ketiga kali ini dari Naila Jaya akan mencoba menaklukkan penjaga gawang Andreas dari Karunia Jaya FC ya kita saksikan nomor punggung 11 sepertinya akan mencoba keberuntungannya kita saksikan yup iya gagal gagal kembali sudah dua penendang dari Naila Jaya yang gagal ini pertanda baik ya kawan-kawan bagi Karunia Jaya untuk bisa menjadi pemenang di pertandingan sore hari ini iya iya sekali lagi tendangan penalti adalah bukan hanya urusan masalah teknik namun mental dalam hal ini yang berperan sangat besar ya Hardy kali ini nomor punggung 7 pemain belakang dari Karunia Jaya akan mencoba menaklukkan penjaga gawang Naila Jaya Hardy yuk Hardy tenang sekali dan sangat itu tadi Hardy goal berhasil 3 1 ini ya penendang penentu seperti ini ya haha iya 3 1 penendang yang yang ketiga dari Naila Jaya nomor punggung 15 akan mencoba menaklukkan Andreas iya kembali nomor punggung 15 wow go iya 3 2 ya kedudukan kita saksikan penendang keempat ini atau terakhir ya iya 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 dari penendang keempat dari Karunia Jaya ya kita saksikan akan mencoba menaklukkan penjaga gawang Alexander dari Naila Jaya iya wow goal dan berakhir sudah pertandingan yang harus diakhiri dengan aduh final di tadi luar biasa kawan-kawan iya Karunia Jaya berhasil melaju ke babak selanjutnya yang terlihat baik dengan berakhirnya tendangan aduh final di tadi maka berakhir jual liputan kami dari seluruh rangkaian kegiatan dari lapangan Haji Solani kami dari menu Bung Yos yang bertugas dan juga kameramen kami Bung Erwin mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian Anja Jaya selalu untuk toko Mas Karunia Jaya terima kasih untuk Mas Epri KJ juga Manager Gali Coach Ragil dan juga Coach Hendi sukses selalu untuk Karunia Jaya terima kasih selamat sore dan salam olahraga